Halo Capricorn, ini adalah General Love Reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Saya akan meletakkan tebaran atas dan bawah, silahkan sesuaikan sendiri di mana situasi Anda berada. Dan saya juga akan mengambil kartu untuk kalian dari Guardian Angel, semoga bisa menjadi masukan, rambu-rambu, pegangan, apapun itu untuk Anda sepanjang April. Baiklah, mari kita mulai. Mungkin beberapa hari Anda akan mendengar suara ketok-ketok palu, entahlah itu tetangga yang sedang melakukan apa di sana. Oke. Untuk Capricorn Seseorang di atas Baiklah Seseorang di bawah Dan Situasi Ada kesulitan apakah dalam hubungan ini Sehingga seperti seandainya ini sedang berpacaran Menginginkan sebuah pernikahan Mungkin sudah direncanakan dengan matang Tapi ada gambaran ketakutan jika akan terbatalkan Terjadi ketidakjujuran Terjadi apakah ini hanyalah hubungan yang mulai dirasa Kurang kuatnya fondasi Rasa sayang, cinta hanya mungkin untuk bersenang-senang Salah satu dari pihak hanya mungkin memiliki tujuan hanya untuk bersenang-senang Ternyata seperti itu Salah satu pihak tidak memberikan kepastian dalam hubungan Apakah ini menjurus ke arah hubungan yang disembunyikan Third party atau hubungan yang tanpa status Padahal mungkin hubungan ini sudah di awal Awal hubungan ini sepertinya penuh dengan perjuangan Tapi seiring berjalan waktu Hasilnya tidak sesuai dengan harapan Poinnya seperti itu Orang yang ada di atas Ini Entah dia yang digantung Entah dia yang menggantung Dan saya lebih merasa memang Orang yang ada di atas Seorang yang masih belia Jadi dalam Menjaga sebuah komitmen Mungkin kurang tanggung jawab Dalam menjaga sebuah komitmen Masih belia Emosi tidak stabil Saat mungkin Dia diminta sebuah kepastian Dia tidak bisa memberikannya Sayang mungkin memang sayang Tapi untuk Naik step yang lebih tinggi Dia Tidak berani kah Tidak berani disini Entah berbagai alasannya Jadi membawa hubungan ini Tidak jelas Karena tidak berani memberikan Yes or no Jawaban Yang pasti Yang di bawah Sudah yakin sedemikian rupa Sudah mungkin menyiapkan segala hal Yang diperlukan untuk Komitmen yang lebih tinggi Ya Ternyata yang terjadi Sering waktu semakin mengecewakan Entah apapun masalahnya disini Hanya untuk bersenang-senang Hanya cinta pada pandangan pertama Hanya Hanya Bukan Seandainya Bukan untuk bersenang-senang Mungkin memang awalnya serius Tapi Seiring berjalan waktu Tidak sesuai dengan ekspektasi Kabur-kaburan Ada ketidakjujuran Ada terparti lainnya Yang di atas ini defense Mode bertahan Dia tidak ingin dituntut Diminta lebih jauh Tidak Jadi Mode bertahan Orang yang ada di bawah Mungkin menginginkan Lebih jauh Dia mungkin Menghilang Ya Jadi Membuat hubungan ini Mengambang Sementara Bukan dia tidak menyadari Bahwa dia Membuat hubungan ini Tidak jelas Dia yang Membuat hubungan ini Tidak jelas Dia tahu Tapi Mungkin tipenya Seperti itu Oke Jika ini ada hubungannya Dengan terparti Maka mungkin Memang orang yang ada di atas ini Ini adalah hubungan Terparti Dan Orang yang ada di atas Masih ada hubungan Dengan masa lalunya Sementara ini Masih Ya Hubungan terparti Yang di atas Masih memiliki pasangan Kemudian Berjalan Dalam hubungan ini Dan belum bisa Melepaskan pasangannya Diminta Kepastian yang lebih jauh Atau hubungan Semakin bagaimana Tidak bisa Memberikan itu Disini masih ada Seseorang yang mendominasi Yang membuat dia Tidak berdaya Mungkin bahkan Atau Jika ini berpacaran Mungkin ada Campur tangan orang tua Restu yang tidak kunjung turun Mungkin Ketidak setujuan Atau ada sebuah perbedaan Yang sulit untuk ditembus Mungkin Karena itu Tidak bisa memberikan kepastian Selalu beralasan Mungkin Yes of Sort Selain apa yang Saya katakan Mungkin ada faktor-faktor lainnya Yang tidak bisa Saya sebutkan Maksud saya Terlalu banyak Untuk disebutkan Ya karena Karena Setiap Kita memiliki Alasan yang berbeda Oke Walaupun poinnya sama Ini adalah hubungan yang Tidak Dimana orang yang ada di atas Tidak bisa membawa hubungan ini Tidak bisa memberikan kepastian Dan semacam lainnya S of sword Dan Three of pentacle Saya lebih merasa bahwa Ada gambaran Pula Jika Dia ingin tetap Jika Ini hubungannya dengan terparti Hubungan yang disembunyikan Dia memang Dia memang tidak ingin Banyak orang yang mengetahui Bahwa hubungan ini ada Maka dia tetap membiarkan hubungan ini Tidak jelas Atau hubungan ini tetap Tersembunyi Tidak ingin Diketahui oleh banyak orang Tidak jelas Tidak jelas Tindakan yang gegabah Atau mungkin Sesuatu yang terburu-buru Tidak berpikir panjang Kira-kira semacam itu Oke Yang sudah dilakukan oleh orang yang ada di atas Awalnya Orang yang ada di bawah ini Benar-benar percaya Dengan mungkin Masa depan yang Gambaran-gambaran baik Dan apapun itu Kepastian Atau apapun itu Janji-janji Apapun itu Segala sesuatu yang baik Untuk masa depan Hubungan ini Dan Seiring berjalan waktu Seseorang yang dia kira Bisa menjadi pegangan Sandaran Merealisasikan Apa yang dikatakan Dia sudah mulai kehilangan harapan Dengan segalanya itu Disini saya rasa dia mungkin Orang yang di bawah ini Masih Masih berada dalam hubungan ini Masih coba bertahan Atau Orang yang ada di bawah ini Yang selalu memperjuangkan Atau selalu berjuang Dalam hubungan ini Mempertahankan Nyakah Dan semacam lainnya Sebuah perjuangan Oke Yang dilakukan Oleh orang yang ada di bawah Apakah supaya hubungan ini Tetap ada Apakah supaya Hubungan ini Dia Bisa mendapatkan haknya Dan Semacam itu Karena disini juga tergambar Mengenai hak dan kewajiban Mungkin dia bertahan Untuk mendapatkan haknya Mungkin Orang yang ada di atas Berselingkuh Kemudian Ini mungkin Case lainnya lagi Orang yang ada di atas Mungkin berselingkuh Sementara mereka Mungkin sudah Ada Pernikahan Maka orang yang ada di bawah Menuntut hak-haknya Bisa juga seperti itu Oke Warahun Ya Hak mengenai keuangan Hak sebuah tanggung jawab Mungkin Hak yang dijanjikan Jadi Dia yang selalu berjuang Untuk menuntut hak-haknya Oke Yang dijanjikan Dan ya Lain semacamnya Tapi Dia hanya mendapatkan Five of God Ya Disitu tampak Orang yang kecewa Orang yang Mungkin sebuah Penyesalan Karena sudah melakukan Sebuah kesalahan Atau terjerumus Dalam sesuatu Atau termakan Merasa Termakan Rayuan Dan disini juga Dia Dia mungkin Merasa sudah Tidak 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 Menjadi Prioritas Mungkin dia Orang yang ada di bawah ini Sudah merasa Diabaikan Dan disini Mungkin memang Ada orang lain Pula lagi Atau Ya Ada orang lain Yang Dia tahu bahwa Sulit untuk Melewatinya Bisa juga Seperti itu Ada kekecewaan Disini Ada tekanan batin Disini Untuk anda Yang ada di bawah Oke Dalam hubungan ini Ya Mungkin Untuk sepanjang Bulan Dan ini adalah Situasi anda Dimana Tadi Kalian Dimana Mungkin saat ini Sedang Komunikasi Sedang Kabur-kaburan Karena diminta Pertanggungjawaban Maka Menghilang Dengan berbagai Alasannya Apakah Memang disini Juga ada Orang lain Lagi Mungkin Sepanjang Bulan April Jika anda Resonate Dengan Potongan-potongan Yang kita Baca Sepanjang April Masih Belum Saya rasa Belum ada Perubahan Yang cukup Signifikan Jadi Mungkin Masih Masih Seperti ini Gambarannya Untuk beberapa Waktu ke depan Oke Anda yang Di bawah Masih Berjuang Anda yang Ada di atas Masih Di mode-mode Yang Seperti Tadi Saya Sampaikan Jika Ada yang Kabur-kaburan Juga Masih Seperti Itu Dan Five of Action Disini Oke Malekat anda Mengatakan Apapun Apapun Apakah Resonate Dengan Yang kita Baca Apakah Tidak Sama Sekali Disini Mengatakan Bahwa Malekat anda Mengetahui Bahwa Memang anda Sedang Berada Dalam Sebuah Sebuah Permasalahan Dan Itu Adalah Memang Merupakan Sebuah Cobaan Hidup Oke Ini Yang Saya Tangkap Untuk Menumbuhkan Rasa Percaya Diri Anda Untuk Tetap Berdiri Dengan Apa Yang Anda Anggap Benar Atau Kata Lainya Adalah Prinsip Prinsip Anda Dan Disini Ada Baiknya Untuk Beberapa Anda Tidak Masuk Dalam Sebuah Apa Situasi Yang Berpotensi Untuk Menyeret Anda Dalam Sebuah Permasalahan Lainnya Dan Disini Juga Ada Baiknya Bagi Anda Menghindari Mereka-mereka Yang Anda Tahu Bahwa Mereka Hanya Melakukan Drama Kepada Anda Di depan Dan Di belakang Anda Bersikap Berbeda Oke Dan Baiklah Sampai Disini Dulu Semoga Bermanfaat Thank you For Watching See you